Intro Kami bersalahkan kepada Bapak-Bapak Calon Presiden Untuk kemudian berapat menuju ke panggung utama Ya, dan untuk itu kami awali dari Calon Presiden Nomor urut 1 Kepada Bapak Adis Baswedan Waktu Anda 2 menit Dimulai dari sekarang Disini Silahkan Bapak Saya rasa kita sama, rakyat Indonesia, saya, kita semua Bahwa kita menginginkan sebuah negeri Dimana praktek korupsi diberantas hingga tuntas Pemerintah memberikan pelayanan yang terbaik Dan kemudian kita menjunjung tinggi etika Kita sama disitu Karena saya ingin sampaikan kepada semua Bahwa saat ini kita di persimpangan jalan Antara tetap menjadi negara hukum Dimana kekuasaan dikendalikan oleh hukum Atau kita menjadi negara kekuasaan Dimana hukum diatur dan dikendalikan oleh penguasa Oke Dalam situasi itu Saya ingin sampaikan Ini adalah sebuah gerakan perubahan Kita sama-sama Kita ingin mengembalikan Tetap menjadi negara hukum Dimana kekuasaan dikendalikan Dan saya ingin sampaikan Bahwa etika dijunjung tinggi Ketika terjadi pelanggaran etika Jangan bersembunyi dibalik keputusan hukum Justru kita harus mengatakan bahwa Tugas dari pimpinan tertinggi Memberi contoh Bila ada pelanggaran etika Maka itu adalah mendasar Bila tidak Maka kebawah Kesuruh rakyat Semua akan kompromi Dan praktek orang dalam Yang tadi saya sampaikan Akan merusak sendi-sendi Kehidupan bernegara kita Rusak kita Karena itulah penting sekali Kita menjunjung tinggi etika Dan itu dilakukan oleh siapa? Dari mulai calon presiden Sudah diuji Apa dia kompromi Atau tidak pada etika Lalu bagian anak-anak muda Anak-anak muda Kita semua menyadari Pemilu inir tentang masa depan Anda pemilih masa depan Saya yakin Anda akan memilih Yang serius Untuk jadi presiden Bukan yang main-main Untuk jadi presiden Dan ketika kita berbicara Tentang Masa depan Maka saya ingin sampaikan Kepada semua Kebebasan berpendapat Akan dijamin Kita tidak mengizinkan lagi Situasi dimana orang takut Maka itu saya sampaikan Wakanda Nomor Indonesia Forever Baik Selanjutnya Kami persilakan Calon presiden Nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto Untuk menyampaikan Pernyataan penutup Waktu Anda Dua menit Dimulai dari sekarang Terima kasih Saudara-saudara sekalian Kita Harus selalu ingat Bahwa Kemerdekaan ini Didapatkan Melalui proses Yang sangat panjang Perjuangan yang sangat panjang Berganti-ganti Negara-negara lain Datang Menindas kita Merampas kita Dan ini adalah Hukum Sejarah manusia Yang kuat Akan menindas Yang lemah Kita Bersyukur Kita sudah bangun Suatu negara Yang memiliki demokrasi Dengan segala kekurangannya Kita bersyukur Semua pemimpin Telah Membantu Menambahkan Kemajuan kita Kita ingin Lebih maju Kita ingin Lebih baik Kita ingin Lebih adil Kita ingin Hilangkan Kemiskinan Dan kita ingin Hilangkan Korupsi Kita negara yang Sangat kaya Kekayaan kita Luar biasa Kami Prabowo Gibran Koalisi Indonesia Maju Siap melanjutkan Fondasi yang sudah Dibangun oleh Pendahulu-pendahulu kita Kita yakin Indonesia akan Melompat Menjadi negara hebat Negara maju Negara makmur Negara adil Hanya dengan demikian Tetapi syaratnya Kita harus Rukun Kita harus bersatu Kita tidak boleh Menghasut Memaca belah Kita tidak boleh Kita tidak boleh Untuk kepentingan Sesaat Untuk kepentingan Jangka pendek Untuk kepentingan Diri kita Pelopok kita Kita tidak boleh Mengorbankan Persatuan Kesatuan Kerukunan Bangsa Indonesia Hanya dengan Kerukunan Hanya dengan Kearifan Hanya dengan Kebersihan jiwa Tidak Dengan permainan Kata-kata Retorika Tapi sungguh Sungguh-sungguh Cinta tanah air Indonesia akan maju Negara hebat Terima kasih Terima kasih Baik Dan yang terakhir Kita akan menuju Ke calon presiden Nomor urut Tiga Bapak Ganjar Pranowo Waktu Anda Dua menit Dimulai Dari sekarang Terima kasih Ini panggilan sejarah Panggilan sejarah Inilah yang Kemudian Coba kita Klasifikasi Dari seluruh Persoalan yang muncul Bagaimana kita Memberikan afirmasi Kepada kelompok rentan Ada kelompok perempuan Penyandang disabilitas Anak-anak Termasuk Manula Mereka butuh Perhatian yang lebih Maka inilah Cara kita Membangun Melibatkan mereka Tanpa meninggalkan mereka No one left behind Yang kedua Bagaimana pemerintah Betul-betul Bisa melayani Dengan memberikan Teladan dari Pemimpin tertinggi Yang anti korupsi Yang menunjukkan Integritas Yang menunjukkan Layanan pemerintah Yang mudah Murah cepat Sat-sat Kalau itu Bisa kita lakukan Maka betapa Bahagianya rakyat ini Pemerintah ini Ada Yang ketika Dikritik tidak Baperan Yang ketika Media menulis Mereka merasa Ini vitamin Buat dirinya Bukan sedang Merong-rong Apalagi Kemudian merasa Terancam Maka Kalau kemudian Demokratisasi ini Bisa kita laksanakan Dengan baik Sesuai dengan Amanah reformasi Tidak ada lagi Cerita Businta Tidak ada Cerita Mas Butet Tidak ada Cerita Melki Tidak ada itu Karena dewasa Kita dalam Berdemokrasi Maka Dalam Penghormatan Terhadap HAM Mari kita konsisten Antara pikiran Perkataan Dan perbuatan Dan saya Berdiri bersama Korban Untuk keadilan Terima kasih Mohon maaf Kalau ada kata-kata Saya yang kurang Baik Waktunya Habis Pas sekali Baik Hadirin Kita berikan Tepukan yang Paling meriah Untuk para Calon pemimpin Indonesia Kita sama-sama Menjadi Saksi Dari ketiga Calon presiden Yang tentunya Beradu Ide Gagasan Dan juga Program-program Tentunya inilah Akhir Dari debat pertama Capres 2024 Masih akan ada Empat debat lagi Yang akan disegarakan oleh Komisi Pembelian Umum Republik Indonesia Dan semoga Debat pertama ini Mampu menjadi Referensi Anda Untuk memantapkan Pilihan Anda Pada 14 Februari 2024 Ya tentunya Kami mengimbau Jangan sia-siakan Hak pilih Anda Pada 14 Februari 2024 Suara Anda Sangat berharga Untuk menentukan Masa depan Indonesia Akhirnya Saya Valerina Daniel Ya dan Saya Ardian Tohwijaya Selamat malam Dan Sampai jumpa Terima kasih banyak Terima kasih banyak Pak Gajar Terima kasih Pak Gajar Terima kasih Pak Gajar Baik Mohon izin kita selfie dulu Kita selfie dulu Terima kasih pak Gajar